Namanya Titan, kapal selam ini mungil dan difungsikan untuk tujuan wisata melihat bangkai Titanic. Kamu mesti merogoh kocek sekitar 3,7 miliar rupiah untuk sekali ekspedisi yang memakan waktu 8 hari. Artinya, wisata ini memang buat orang-orang berduit. Tapi nih, ending dari Titan enggak menyenangkan. Titan hilang sejam setelah lepas landas dan kemudian dinyatakan meledak di Atlantik. Lima penumpang, termasuk pemilik Titan, tewas. Perusahaan yang mengoperasikan Titan, Ocean Gate, lalu dikritik sebab disebut mengabaikan faktor keamanan demi memenuhi obsesi melihat Titanic. Kenapa Titan berujung petaka? Kapal Titanic tenggelam pada 1912 setelah menabrak gunung es di Atlantik Utara dan akumulasi dari sejumlah human error. Kapal ini punya rute dari Southampton ke New York dan membawa kurang lebih total 3.000 penumpang. Dari semua penumpangnya, hanya 700-an yang selamat dan sisanya meninggal, mayoritas lantaran hipotermia. Tenggelamnya Titanic yang panjangnya sentuh 250 meter, lalu disebut sebagai salah satu tragedi penting dalam sejarah. Kisahnya terus direproduksi dari masa ke masa. Setidaknya ada 10 film dan 155 buku soal Titanic yang beredar di kalayak luas. Dan sejak saat itu pula, usaha untuk melihat keberadaan dan mencari bangkai Titanic masif dilakukan. Pendeknya, Titanic adalah artefak sejarah. Meski begitu, baru pada 1985, Lokasi tenggelamnya Titanic benar-benar ditemukan. Penemunya yakni tim yang dipimpin oleh Robert Ballard, ilmuwan dan petugas Angkatan Laut Amerika Serikat. Ballard butuh 3 tahun untuk mempersiapkan dan menjalankan misi itu. Mulanya, yang gak punya modal untuk melakukan misi tersebut. Ballard pun meminta bantuan ke militer Amerika Serikat. Militer AS menyanggupi dengan syarat Ballard juga harus menemukan lokasi dua kapal AS yang karam di Atlantik. Akhirnya, misi itu tuntas. Titanic berada di kedalaman lebih dari 12.400 kaki di bawah Laut Atlantik. Persoalannya, penemuan lokasi Titanic memunculkan perkara lain. Berebut hak atas barang-barang di dalamnya. Ekspedisi yang terjadi berikutnya, seperti berburu harta karun untuk kemudian dijual ke balai pelelangan dengan harga yang fantastis. Sebelum Ballard, misi pencarian Titanic sebetulnya sudah dilakukan. Namun, hasilnya nihil sebab medan Atlantik yang sulit ditembus, ditambah faktor cuaca dan kedalaman laut. Eksplorasi Titanic juga pada akhirnya menginspirasi perusahaan bernama Ocean Gate. Lewat kapaslam ini, Titan yang cuma muat 5 orang. Sang CEO, Stockton Rush, seperti punya obsesi tersendiri sama Titanic. Baginya, Titanic lebih dari sekadar kapal karam. Rush pernah bilang tiga hal yang paling identik di laut dalam, yaitu Hugh, Paus, dan tentu saja Titanic. Ia bahkan sudah 13 kali menyelam ke bangkai Titanic. Semuanya dilakukan dalam rentang 2021 sampai 2022. Obsesi Rush kemudian dituangkan dalam kapal Titan yang rilis perdana pada Juli 2021. Total, sudah dua kali Titan menyelam menuju Titanic. Dan pada misi ketiga, bencana itu datang. Titan hilang kontak setelah lebih dari satu jam menyelam di Newfoundland, Canada. Pencarian pun segera dilakukan. Bukannya ketemu, tim pencarian malah mendengar suara ledakan. Ya, suara ledakan itu berasal dari Titan yang mengalami catastrophic implosion. Ini adalah ledakan yang terjadi pada kapal yang mengalami tekanan begitu berat. Dalam kasus Titan, tekanan air yang terlalu berat bikin kapal meledak dalam sepersekian detik. Implosion adalah kebalikan dari explosion. Tekanan yang bergerak ke dalam bikin badan kapal runtuh. Hal ini diduga karena lambung kapal Titan memakai bahan yang kurang tepat, yakni kombinasi titanium dan komposit serat karbon. Tetapi Anda tidak bisa melakukan itu dengan materi komposit karena itu adalah dua materi yang terlalu berhubungan yang berhubungan. Jadi kita semua tahu bahwa 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 adalah delamination dan kegiatan progresif selama waktu dengan kegiatan air mikroskopis dan fatiga. Tetapi itu akan gagal selama waktu, yang menjadi insidia. Anda tidak mendapatkan itu dengan kubat atau dengan titanium. Titan memakai bahan yang kurang teruji untuk menyelam ke laut dalam. Serat karbon yang kurang tangguh di laut dalam bikin Titan enggak mampu menahan tekanan laut yang berujung catastrophic implosion. Akarnya adalah dugaan sang CEO, Rush, yang disebut sengaja menghemat biaya dengan memakai bahan dari serat karbon supaya Titan bisa menjadi lebih ringan. Rush pernah bilang serat karbon punya kekuatan daya apung tiga kali lebih baik dibandingkan titanium. Di sisi lain, kapal selam biasanya memakai bahan baja untuk menyelam ke laut dangkal dan titanium untuk bisa ke laut dalam. Banyak problem keamanan lain yang menjerat Ocean Gate. Pada 2018 misalnya, pegawai Ocean Gate David Lockridge pernah mewanti-wanti bahwa kapal Ocean Gate masih perlu pengujian lebih lanjut atau penumpangnya bisa kena bahaya ketika mencapai laut dalam ekstrim. Kritik Lockridge, viewport kapal Ocean Gate cuma bisa sampai 1.300 meter, bukan 4.000 meter sebagaimana yang diklaim perusahaan. Nahas, Lockridge justru digugat Ocean Gate lantaran tuduhan melanggar perjanjian kerahasiaan. Pada 2022, sejumlah kerusakan juga dialami Titan, seperti lambung kapal yang menunjukkan tanda kelelahan, sehingga kedalaman penyelaman mesti dikurangi. Titan pernah pula alami masalah di baterai, lampu, dan jalur komunikasinya. Masalah lain ada di perangkat komunikasi. Kapal ini tidak punya radio, sehingga untuk berkomunikasi, ia harus mengirim pesan teks kepada kapal pendukung setiap 15 menit. Padahal, kapal selam biasanya mengandalkan very low frekuensi radio. Kabar terbaru, Puing Titan berhasil ditemukan di dasar laut kedalaman 3.810 meter, lokasinya 488 meter dari bangkai Titanic. Diduga, sisa tubuh manusia juga ditemukan di situ. Mencari Titanic bukanlah hal yang mudah. Eksplorasi sebelumnya membuktikan betapa berlikunya jalan untuk melihat kapal yang garam. Dan ketika misi itu dilakukan tanpa perhitungan maksimal, hasilnya akan seperti Titan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!